Memang kalau sekarang ada nama perempuan, istri dari keluarga yang dianggap wah, bisa disebut bukan hanya pesulur, memang dia selen. Ya inisialnya A, C itu, dan S setelah SD ya, nah itu kecenderungan di arah situ. Semoga itu bisa dibuktikan dan kami yakin Kejaksaan Agung tidak rentan untuk berhenti. Nah, perkembangan terbaru dari kasusnya Harfi Muiz, suaminya Sandra Dewi, itu ternyata katanya ada beberapa orang terlibat ya, artis atau entah siapapun itu. Sempat juga disebut-sebut inisialnya C dan siapa lagi? N, Pak? Eh, A, itu deh pokoknya. Nah, terus sudah gitu kan orang mulai bertanya-tanya nih, gimana nih berarti orang ini juga akan terjerat gitu dengan masalah ini. Nah, itu tergantung ya, kalau misalnya ternyata orang ini dulu dipanggil itu sehubungan dengan dia harus melakukan suatu pekerjaan, misalnya MC di acara, ya kalau nggak salah katanya pembelian pesawat jet ya untuk anaknya. Gila, hebat banget ya beli pesawat jet buat anaknya, men. Nah, terus itu gimana? Dia akan terseret juga nggak? Nggak ya, dia palingan hanya akan dipanggil dimintai keterangannya, karena dia juga di situ bekerja. Jadi, dia kan nggak tahu uangnya asalnya dari mana, tapi ya siap-siap aja kali ya untuk dimintai keterangan. Pencerahan hukum, kasus timah bangka belitung. Kalau tindakan menambang ilegal di daerah IUP atau di luar IUP adalah merupakan tindak dikandang korupsi, berarti seluruh rakyat yang melakukan penambangan harusnya juga jadi tersangka ditahan. Kenapa hanya pengusaha-pengusaha yang memberikan mereka pinjaman, seluruh rakyat yang melakukan penambangan tersebut, yang dianggap menanggap lingkungan hidup adalah juga pelaku cindak di dana korupsi. Terus bagaimana dengan rakyat yang menambang di daerah IUP, IUP, di Papua? Bagaimana dengan rakyat yang menambang ilegal pertembangan di mana-mana, di Sulawesi, di Kalimantan? Berarti bisa juga kan rakyat Indonesia kena tindak pidana korupsi, karena melakukan tindakan pidana korupsi yang membahayakan lingkungan hidup dan katanya merugikan keuangan negara. Hotman Paris Pencerahan Hukum. Uang terbesar, pecahan kita terbesar Pak, 100 ribu rupiah ini. Satu nolnya lima, satu triliun, satu nolnya dua belas. Jadi kalau satu triliun diperupakan ratusan ribu ini ada sepuluh juta lembar. Ya, kalau ini anggap panjangnya lima belas senti, Pak Pak, kita jejer ini. Satu triliun itu panjangnya dengan ratusan ribu ini, seribu lima ratus kilometer. Saya tinggal di Surabaya, Pak. Di sana ada perbatasan kota Surabaya dan kota Sido Harjo, ada namanya Bundaran Waru. Kemudian di Jakarta ada Monas yang menjulang tinggi itu. Dari Bundaran Waru sampai Monas itu panjangnya lewat tol 750 kilometer. Satu triliun itu kalau seratusan ribu itu disambung dari Bundaran Waru sampai Monas. Balik lagi sampai Bundaran Waru, Pak. Itu baru satu triliun. Ini 271 triliun. Munculnya dugaan artis inisial A. Terseret kasus korupsi PT Timah yang menjerat suami Sandra Dewi, yaitu Harvey Mois. Kini ramai diperbincangkan. Publik mulai menerka-nerka siapa sosok artis A, yang belum lama ini disebutkan Iskandar Sitorus sebagai perwakilan Indonesia Audit World, atau IAW. Terbaru, nama Ayu Dewi. Ikut masuk daftar artis yang diduga terseret kasus korupsi Harvey Mois, salah satu akun gosip di Instagram, atlambeandeskordano. Terang-terangan mengaitkan Ayu dengan rumor tersebut dalam postingan hari ini. Bukan tanpa alasan, si pemilik akun mengaitkan pernyataan IAW dengan ciri-ciri yang dimiliki Ayu Dewi. Pertama, Ayu berasal dari kalangan keluarga yang tidak main-main karena suaminya, yaitu Regi Datau, seorang pengusaha tajir. Dia seorang perempuan, dia merupakan istri dari keluarga yang wah, dan bisa disebut juga dia itu seorang seleb. Bunyi keterangan perwakilan IAW, Iskandar Sitorus, yang kini dijadikan dasar untuk mengait-ngaitkannya dengan Ayu Dewi. Meski di luar inisial C dan S, Ayu Dewi juga bekerja sebagai presenter. Sebelumnya, IAW menyebut ada artis inisial C dan S yang diduga ikut menampung aliran dana hitam dari Harvey Moïs saat bertugas jadi MC acara penyerahan jet pribadi ke anak. Kalau umpama selamatan buat menyerahkan jet itu kepada anaknya, MC-nya tentu mahal. Buang harga jetnya lumayan. Waktu nyerahin Ferrari kan juga pakai MC itu, gak ujuk-ujuk kayak gitu. Papar Iskandar Sitorus. Belum ada jawaban pasti perihal artis mana saja yang akan ikut terseret kasus korupsi Harvey Moïs. Kejaksaan Agung RI sampai hari ini belum memberikan keterangan lebih lanjut. Namun di kalangan pengguna media sosial, sudah banyak yang ikut mengarahkan tudingan mereka ke Ayu Dewi. Tidak sedikit yang sepakat bahwa ciri-ciri yang disampaikan IAW mengarah ke sang artis. Kok pikiranku mengarah ke Ayu Dewi ya? Tanya pemilik akun Ed Nur Supri. Iya, Ayu Dewi kan suaminya gak kaleng-kaleng. Timpal akun Ed Firda. Ayu Dewi memang MC juga sih profesinya. Tulis akun yang lain. Belum ada tanggapan resmi dari Ayu Dewi. Pusen namanya dikat-kaitkan dengan kasus korupsi PT Timah. Sebagai mana diketahui, Kejaksaan Agung RI mengumumkan keterlibatan Harvey Moïs dalam kasus korupsi tata niaga komunitas Timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah pada Rabu 27 Maret 2024. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa dalam merentang waktu 2018 sampai 2019, Harvey Moïs disebut ikut memfasilitasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah sebagai kepanjangan tangan PT RBT. Harvey berperan mencari rekanan dalam urusan penyewaan alat peleburan Timah di kegiatan pertambangan ilegal tersebut. Harvey Moïs turut bertanggung jawab mengumpulkan jatah keuntungan dari masing-masing rekanan yang kemudian diserahkan ke PT Timah. Kegiatan yang Harvey lakukan masih punya kaitan dengan tersangka lain, yaitu Helena Lim. Harvey Moïs sendiri ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan. Ia dikenakan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor, Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atas keterlibatan dalam praktek pertambangan ilegal di PT Timah. Bagaimana menurut pendapat Anda?